Mobil ini terbalik di tengah jalan simpang Tiga Raya Darmo, Surabaya setelah menabrak trotoar. Akibatnya, bagian depan mobil ini rusak parah. Sementara itu, pengemudi mobil mengalami luka berat di bagian leher dan dibawa ke rumah sakit Dr. Stomo, Surabaya. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam trotoar hingga hancur. Diduga mobil hilang kendali karena sang sopir mengantuk. Nah, ini kami tidak bisa memastikan, tetapi yang penting, yang mesti dari utara, belok ke kanan tidak bisa menguasai, kemudian nabrak pinggiran dari ajaran sehingga menjadi goleng kendaraan. Agar tidak terjadi kemacetan, tim reskyo dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya pun dikerahkan untuk mengevakuasi mobil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV.